Jarang-jarang, ya sekuat-kuatnya manusia juga pasti ada rasa sedih. Intro Baru-baru ini beredar video Nikita Mirzani yang terlihat sedang menangis. Melalui story Instagram milik salah satu sahabatnya, Nikita tampak tak mampu menahan emosinya dan meluapkannya dengan tangisan. Padahal, selama ini Nikita tampak begitu tangguh dan tegar menghadapi berbagai masalah yang datang padanya. Mulai dari pertengkaran dengan sesama selebriti hingga berbagai masalah kasus hukum. Namun, usut punya usut, rupanya artis kelahiran 17 Maret 1986 tersebut mengaku tengah merasakan lelah dengan pekerjaannya yang sedang padat. Nikita menampik jika berbagai permasalahan yang tengah dihadapinya saat ini bukan menjadi penyebab dirinya menangis kala itu. Nah, itu yang di Instagram ya? Rame Ami itu. Lagi ada teman-teman, iya maksudnya lagi cerita-cerita tiba-tiba nangis terus kira-kira sama teman. Oh enggak, mungkin gue karena, kan gue kerja terus nih gitu kan. Biasanya kan gue Sabtu minggu nggak kerja, tapi sekarang Sabtu minggu gue ambil kerjaan. Kayak merasa capek, merasa lelah, terus kayak tiba-tiba lagi sedih aja, lagi down aja gitu. Apa? Kayak pengen take a break gitu for myself. Kayak pengen mencoba untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Kalau lagi capek banget sih biasanya gue akan berpikiran tentang kehidupan yang sebelumnya gitu. Oh enggak, masalah yang kemarin-kemarin mah kebetulan kan yang jadi pelapor kan aku, saya kan bukan pelapor gitu. Jadi enggak ada soalnya. Enggak tahu namanya manusia kalau ada di titik jenuh biasanya mereka akan mengeluarkan isi hatinya. Termasuk juga, weh, enggak ada. Kalau abis nangis tuh kayaknya enak aja, kayak udah lega, tidur, nyaman, bangun pagi lagi, kerja lagi. Jarang-jarang, ya sekuat-kuatnya manusia juga pasti ada rasa sedih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak peduli sama orang-orang yang seperti itu kalau mereka mau bermusuhan dengan saya atau mau bagaimana dengan saya, terserah aja tidak mengurangi harta benda saya, tidak mengurangi pekerjaan saya. Jadi terserah aja mau bagaimana. Yang jelas saya tidak pernah punya masalah dengan orang yang disebutkan tadi. Kalau kalian bisa cek di media sosial atau di Youtube, siapa yang mau mulai pun kalian tahu. Jadi ya enggak usah dibahas kayak gitu. Kalau program yang ada dia kan emang ratingnya enggak pernah bagus. Iya, memang iya, memang benar. Kalau gue kan, ya kalian bisa lihat sendiri, gue selalu sendirian, tapi rating gue sampai pernah di 22, share-nya segala macam gitu. Jadi ya enggak tahu juga ya, kalau gue orangnya enggak pernah susun sih. Dia bukan teman saya sih, kalau ngarang-ngarang. Mungkin dia karang-karang aja. Disentir sama banyak orang, orangnya sampah semua buat saya tidak bersalah. Kecuali saya disentir sama orang yang, sama siapa gitu, yang terkenal di Indonesia, atau mereka punya jabatan gitu, baru.